Hai aku Ario, selamat datang di bacaan bonus. Kali ini saya akan menggunakan deck yang namanya Healing with the Angels Oracle Card dan sudah dipilih sebarannya adalah Celtic Cross. Berikut ini di bawah adalah kartu-kartu yang sudah dipilih juga satu persatu karena aplikasi ini meminta penggunanya untuk mengambil satu demi satu, tidak bisa langsung diacak oleh aplikasi ini, tetapi diacak dan dipilih mana yang akan keluar dan saya memilih yang jumping keluar. Oke Aquarius, kita mulai dari kartu yang di tengah. Celtic Cross, spread first card. Ini terkait dengan pertanyaan besar yang dihadapi oleh Aquarius sekarang atau situasi apa yang sedang dihadapi. Celebration, good news. Cause for celebration is here and it's time for you to enjoy the fruits of your labor. Selamat Aquarius. Ada sesuatu yang perlu dirayakan di sini, sesuatu yang perlu disyukuri karena mengandung keberhasilan dari upaya yang keras yang sudah dilewati di masa lalu. Saya sampaikan Aquarius kalau ini resonate, diambil, kalau tidak mungkin bisa didengarkan, kalau seterusnya ada yang bisa dipelajari dari bacaan ini. Oke, situasinya buat Aquarius yang dimaksud dalam bacaan ini adalah Aquarius yang sedang merayakan satu berita yang membahagiakan. Kenapa? Karena barangkali pada saat ini memang sudah waktunya setelah sekian lama Aquarius mengupayakan luar biasa. Sebenarnya apa sih dasarnya, apa yang membuat Aquarius itu merayakan sesuatu karena ini adalah romance, percintaan. Akhirnya Aquarius menemukan percintaan yang pantas untuk dirayakan. Yang lalu pernah dilakukan adalah mencari cinta baru, tapi entah apa yang terjadi, barangkali justru bukan cinta baru, cinta yang lama yang kembali. Tapi yang jelas yang dipikirkan sekarang adalah sekarang Aquarius merasa in control, merasa punya kemampuan untuk mengendalikan situasi, merencanakan bersama kekasih. Karena kita bicara tentang romance kan ini, tentang new love atau new love-nya ini adalah cinta yang rekindle. Jadi dengan cara baru, tetapi dengan orang yang lama. Oke, dan yang kedepannya adalah semakin membahagiakan. Oke, Aquarius ini bacaan yang sangat cantik ya, sangat indah karena semua kartunya bicara mengenai how beautiful love is, karena sudah divine timing ya. Dan ini yang kedepannya adalah semakin membahagiakan. Yang bisa dilakukan oleh dirimu Aquarius pada saat ini adalah bahagia dan merasakan magicnya, keajaiban dari situasi ini. Ya, ini sangat penting karena ini termasuk salah satu ekspresi dari rasa syukur atas apa yang diberikan kepada dirimu. Ya, rasa bahagia. Dan orang lain melihat situasi yang terjadi pada dirimu itu adalah sesuatu keajaiban. It's so miraculous. Jadi, kayaknya memang apapun yang ada di bacaan ini dan kalau resonate dan untuk orang-orang yang resonate ini, Aquarius is so beautiful. Seperti keluar dari masalah besar yang kayaknya orang lain juga nggak bisa lihat ada kemungkinan dirimu mampu keluar dari masalah tersebut. And yet, you did it, ya. Berhasil. Ya, tentu saja kalau percintaan ini memang akhirnya kedepannya adalah sesuatu yang stabil. Maka, either kebahagiaan yang luar biasa atau akan bertambah anggota baru dalam keluarga. Dan ini adalah merupakan healing dari perjalanan yang panjang buat Aquarius. Oke, Aquarius, so beautiful. Wenita Indah Sari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.